Pelagirlah dari paking jilid tiga. Hei Bu Beng Cio Cia jatuh saih, ia terlempar ke bawah. Namun Kiok Eng melakukan gerak mengagumkan. Gadis yang terpelanting dan jatuh dari tempat demikian tinggi itu tak kelihatan gugup ataupun pucat. Ia hanya sejenak saja terkejut tapi setelah itu ia mengeluarkan seruan nyaring, membentak dan tangan kirinya menghwantam. Dinding hingga angin memukul balik, menahan dan saat itu kakinya nenotol tumik dari kaki yang lain untuk dipergunakan menjejak. Kuat sekali jejakan ini hingga tubuh melayang naik dan Kiok Eng melakukan salto empat kali di udara. Dan ketika sekejap kemudian ia sudah tiba di puncak tebing dengan indah dan selamat, gagah sekali berdiri di sana maka pujan dan kekaguman meluncur dari sana sini, juga dari tanhang yang ada di seberang tebing sebelah sana. Air, bagus. Hebat sekali. Kiok Eng membuang sisa talinya. Sekarang ia telah mendahului kawan-kawannya di bawah sana, melirik dan bersinar-sinar memandang pemuda tampan yang terbelalak itu. Tampak betapa Kiok Eng bangga dipuji pemuda ini, cuping hidungnya kembang kempis. Tapi ketika bertiup angin besar dan rambutnya menyambar menutupi muka, pandangannya terhalang maka sedetik kemudian pemuda itu sudah menghilang kembali. Seperti iblis. Hei, kemana pemuda itu? Ia tak ada. Kiok Eng terkejut, ia telah melempar kepalanya untuk membuang rambut di depan metu itu, tak melihat lagi pemuda itu dan angin bertiup lebih besar lagi. Dan karena kini ia merasa diserang angin dari segala penjuru, puncak tebing itu benar-benar tak enak dibuat tinggal berlama-lama maka ia tak menghiraukan pemuda itu lagi untuk mengajak teman-temannya ke tempat Dewa Metu Keranjang. Sebuah bangunan kecil tapi manis terlihat di situ. Sudahlah, tak usah mencari bocah gunung itu lagi. Lihat, itu ada rumah di sana dan tentu tempat tinggal Dewa Metu Keranjang. Benar, kita sudah sampai di tujuan, lihiap. Mari kita lambrak Dewa Metu Keranjang dan tentu itu rumahnya. 18 orang sudah melihat apa yang ditunjuk Kiok Eng. Mereka juga sudah mendaki jalanan bertangga itu dan di puncak tebing mereka melihat rumah kecil mungil itu. Siapa lagi kalau bukan milik Dewa Metu Keranjang karena tak ada orang tinggal di puncak selain kakek itu. Dan ketika mereka berlarian karena daerah itu sudah tidak terjal atau berbahaya lagi, tebing yang paling berbahaya telah mereka lewati maka sambil mengagumi Kiok Eng mereka berkelebatan ke rumah kecil manis itu. Dan begitu mereka tiba di sana dan bersiap dengan senjata di tangan mendadak mereka tertegun karena orang yang pertama kali mereka jumpai adalah lagi-lagi Tan Hong, si bocah gunung. Hei, ada apa kau di sini? Bikin apa? Bukan hanya Kiok Eng saja yang terkejut. Hang Wang Wei dan 18 kawannya juga tersentak dan kaget. Tan Hong, pemuda itu, tersenyum-senyum dan sudah menyambut mereka di halaman rumah mungil itu. Sikapnya tenang-tenang saja dan ia pun tertawa ketika dibentak. Kiok Eng tiba-tiba curiga. Dan ketika ia berkelebat mendahului dan mencengkeram pemuda itu, Tan Hong tak mampu mengelak maka gadis ini membentak. Bocah, bikin apa kau di sini? Apakah kau pelayan Dewa Metu Keranjang? Aduh, ah, hehehe. Lepaskan aku, Nona. Aku bukan pelayan tapi justru penghuni rumah ini. Karena kalian ke sini maka ku sambut. Aduh, lepaskan cengkeramanmu. Hektometer, ini bukan tempat tinggal kakek itu Kiok Eng terbelalak, sinar matanya menyambar segala penjuru. Liar. Kau siapa sebenarnya? Aku penduduk Liang San, Nona, sudah ku beritahu, tapi kau di atas gunung, bukan di bawah. Eh, apakah tidak boleh? Aduh, lepaskan aku, Nona. Ada ibuku di dalam. Benar saja, dari dalam rumah muncul seorang wanita cantik setengah tua. Wanita itu muncul dan memanggil Tan Hong dan terbelalaklah dia melihat Kiok Eng dan kawan-kawan. Kiok Eng melepaskan cengkeramannya dan Tan Hong mundur sambil mengurut-urut lehernya, menyeringai. Dan ketika ia didekati wanita itu dan wanita ini mengurut-urut leher Tan Kong, rupanya ingin menggantikan pemuda itu yang kesakitan dicengkeram Kiok Eng. Maka ia bertanya dan suaranya yang lembut halus membuat Kiok Eng tercengang karena di puncak gunung ada wanita demikian halus budi pekertinya. Ini siapakah? Kenapa Nona itu marah-marah kepadamu? Eh, demikian banyak tamu tidak kau beritahukan kepada ibumu, Tan Hong? Bagaimana kau diam-diam saja dan baru sekarang aku tahu siapa mereka? Entahlah, Tan Hong tertawa, hahaha. Mereka ini katanya mencari Dewa Matuk Keranjang, ibu. Datang ke sini dan melotot setiap bertemu aku. Lihat, semuanya membelalak. Aku jadi takut. Tolong kau lindungi aku dan biar aku bersembunyi. Pemuda itu tiba-tiba bergerak, sembunyi di belakang punggung ibunya dan Kiok Eng hampir saja terkekeh. Tak disangkanya pemuda setampan itu demikian pengecut. Rugi bahwa semalam ia selalu terkenang-kenang. Tapi ketika wanita setengah bayak itu bersikap serius dan tidak seperti putranya, yang berlindung dan tampak menggelikan adalah dia melangkah maju dan mendekat sampai semetar saja di Depan Kiok Eng, Hong Wangwe di belakang gadis ini. Kalian siapakah, ada apa mencari suamiku? Kebetulan suamiku tidur dan nanti kalau benar-benar ada kepentingan biarlah ku bangunkan. Kau istrinya Kiok Eng terkejut, tiba-tiba berubah. Dan itu putramu. Benar, itu anakku Tan Hong, Nona. Siapakah kau dan teman-temanmu ini? Ah dan Kiok Eng yang mundur dan tidak menjawab tiba-tiba merah mukanya dan berdetak. Tan Hong, bocah gunung itu kiranya putrasi Dewa Matuk Keranjang. Dan ia teringat betapa dua-tiga kali pemuda ini mampu menghilang dengan aneh. Hektometer, kiranya keturunan Dewa Matuk Keranjang. Dan kini berpura-pura seperti orang penakut, lemah. Dan terkecoh bahwa itulah pemuda yang pandai bermain sandiwara, Kiok Eng tiba-tiba gusar dan berapi. Maka dia mendengus dan menoleh pada Hong Wang Wei. Musuh sudah ada di depan. Mau apalagi kalian kalau tidak segera menyerang. Hong Wang Wei mengangguk. Sejak tadi ia juga diam dan mendengarkan percakapan itu. Dan tahu bahwa si bocah gunung kiranya putrasi Dewa Matuk Keranjang. Hal ini tak disangka maka begitu berhadapan dengan wanita setengah bayah ini. Segera hartawan itu tahu inilah kiranya wanita terakhir yang menjadi istri Dewa Matuk Keranjang. Apakah kau Mian Niu? Atau kekasih baru, Dewa Matuk Keranjang yang belum ku kenal? Benar, akulah Mian Niu. Wanita itu menjawab, tenang. Tapi aku sekarang adalah Tan Hu Jin, Nyonya Tan, sahabat. Siapakah kau dan teman-temanmu ini? Juga. Nona yang cantik ini. Aku orang Shihong, sahabat Gok Tai Jin yang dulu dibunuh suamimu. Dan karena suamimu masih tidur biarlah ku tangkap kau dan nanti baru suamimu ut. Hong Wang Wei tiba-tiba bergerak dengan Hun Cue-nya. Pipa rokok, menotok dan menyerang wanita itu dan Tan Hu Jin tiba-tiba bergeser mundur. Gerakannya lebih cepat daripada Hun Cue dan Sang Hartawan terkejut, menyerang dan membentak lagi dan saat itu 18 yang lain juga tiba-tiba membentak dan berseru keras. Kyok Eng telah memberi aba-aba kepada mereka untuk maju. Dan karena dua kali serangan Hong Wang Wei dielak luput dan itu membuat orang-orang ini marah. Nyonya itu kiranya lihai juga maka mereka bergerak dan serentak 18 senjata menyambar ramai. Tangkap wanita ini, robohkan dia atau bunuh biar sakit hati kita terbalas. Benar, dan tangkap juga putranya itu, kawan-kawan. Dia rupanya lemah. Namun orang-orang ini terkejut. Mereka yang menubruk dan menyerang Tan Hu Jin tiba-tiba berteriak kaget karena wanita itu menghilang. Hong Wang Wei yang menyerang di depan terbelalak melihat wanita itu meloncat ke belakang tapi teman-temannya di belakang berteriak satu sama lain. Bayangan putih berkelebat dan tahu-tahu semua kehilangan lawan. Dan ketika Tan Hong di sana terkekeh melihat ibunya bergerak menghilang, sebenarnya meloncat tinggi dan melayang turun di dekat batu besar, berdiri mengerutkan kening. Maka pemuda itu berseru dan menuding, duduk mengambil kursi, satu paha diangkat ke paha yang lain. Haha, itu ibuku. Hei, kalian jangan melotot ke sini. Semua menoleh. Serentak mereka terkejut karena Tan Hu Jin itu ternyata sudah berdiri di batu hitam, tegak dan berkerut-kerut keningnya tapi tiga di antara mereka mendadak berkelebat ke arah Tan Hong. Dipikirnya pemuda itu empuk dan karena itu mereka hendak lebih dulu membekuk pemuda ini. Tapi ketika mereka bergerak dan pemuda itu ditubruk, Tan Hong meloncat tiba-tiba kursinya terbalik dan tiga orang ini menerekam tempat duduknya, gedobrakan. Hei, jangan ke sini. Aku takut, beres tiga orang itu saling bentur, kaget dan marah karena orang yang hendak ditangkap tak ada. Pemuda itu sudah berlari dan ketakutan memanggil-manggil ibunya, ke batu hitam tapi di situ berjaga hangwangwe dan belasan yang lain. Dan karena tak ada tempat berlindung kecuali sebuah tong bulat berisi sampah, pemuda itu membungkuk di sini maka dia sudah berteriak-teriak. Ibu, tolong! Orang-orang jahat ini hendak membunuh aku. Keparat tiga laki-laki itu bergerak bangun, kursi yang membuat mereka bertuburkan dilempar. Kau jangan berpetak umpet, bocah si Tan. Kemarilah dan jangan berteriak-teriak. Tan hang membelalakan mat celebar-lebar, ia dikejar dan dibentak lagi dan tiga laki-laki sudah menubruknya penasaran. Mereka tak menganggap keberhasilan pemuda tadi sebagai kepandayan silat, melainkan secara kebetulan saja karena pemuda itu memberikan kursinya untuk ditubruk, meloncat dan sudah terbirit-birit dan kini berteriak-teriak memanggil ibunya untuk meminta perlindungan. Dan karena pemuda itu tak berani melewati penjagaan Hang Wang Wei dan lain-lain untuk mendekati ibunya, bersembunyi dan berlindung di tong sampah mereka marah tapi juga geli. Dewa Matukeranjang rupanya mempunyai seorang keturunan yang bloon, meskipun tampan tapi demikian penakut dan lemah. Sungguh mentertawakan. Tapi ketika mereka melompat dan pemuda itu ditubruk kembali, Tan Hang menjerit mendadak tong itu ditendang dan isinya berhamburan menyambut tiga laki-laki ini, segala sampah yang berbau busuk. Ibu, tolong! Di mana aku harus bersembunyi kalau tidak di belakang punggungmu dan lintang pukang menyepak sampah-sampah itu, pemuda ini pucat dan nekat membentur Hang Wang Wei dan kawan-kawan maka Hang Wang Wei dan kawan-kawannya berteriak menutup hidung, mengelak dan kaget karena sampah tiba-tiba juga menghambur ke arah mereka. Tiga teman mereka pertama jangan ditanya lagi. Mereka itu lebih dulu berteriak dan menyumpah serapah. Tong yang mencelak ditendang pemuda itu malah jatuh di atas satu di antara mereka, tepat menakup kepala dan tentu saja bau luar biasa tidak enak membuat laki-laki ini muntah-muntah. Dan ketika bunyi tong menerbitkan suara hingar-bingar sementara Hang Wang Wei dan teman-temannya juga mengelak dan menutup hidung dengan kaget, Tan Hang tertawa maka dengan enak pemuda ini melalui belasan penjaga itu dan meloncat di batu hitam di mana ibunya berdiri, tangannya memeluk pinggang ibunya yang ramping. Hei hei, selamat ibu. Aduh, hampir saja aku ditubruk mampus. Seng ibu, yang berdiri dan sejak tadi memandang ke bawah tidak menggubris putranya. Ia memandang lekat. Kepada Hang Wang Wei dan kemudian Kiyo Eng. Gadis cantik di bawah itu tak dikenalnya begitu juga Hang Wang Wei. Nama Gok Taijin tak diingatnya dan lagi terlalu banyak Taijin-Taijin, pembesar, lain yang pernah ditangkap atau dirobohkan suaminya. Dan ketika ia terbelalak memandang Kiyo Eng yang cantik dan jelita itu, mencoba mengingat-ingat namun ia juga tak mengenal gadis ini makanya itu lalu berdehem. Hingar-bingar di bawah tak membuatnya sama sekali geli. Orang Si Hong, dan kalian semua. Harap kembali dan turun gunung baik-baik. Aku tak ada waktu melayani kalian atau nanti aku bersikap keras. Hang Wang Wei dan teman-teman sudah melepaskan hidung kembali. Sampah berceceran di sana-sini dan diam-diam mereka heran dan kaget bagaimana putra lelaki Dewa Matukeranjang itu mampu lewat. Tapi karena menganggap bahwa semua itu bisa terjadi karena masing-masing melompat mundur, hujan sampah mengharuskan mereka pecah di kiri kanan maka mereka menganggap bahwa lewatnya pemuda tadi karena ini. Dan Hang Wang Wei meloncat maju dengan metu bersinar marah. Tan Hu Jin, kau turunlah. Jangan bersikap sombong kalau beranimu hanya menghindar saja. Suruh suamimu keluar atau kami menangkapmu lagi. Wah-wah, jangan Tan Hang berteriak dan mendekat ibunya kerat-erat. Kalau kalian menangkap ibuku lalu siapa yang memasak dan memberikan makan minum kepadaku, Hang Loya. Jangan kejam dan bagaimana dengan kayu-kayu kering yang telah kusiapkan di dapur. Hektometer, kau pemuda pintar yang licik. Mana keberanianmu sebagai putra Dewa Matukeranjang? Tak nyana bahwa Dewa Matukeranjang menelurkan bocah semacam ini. Turunlah, dan bawa ibumu kemari baik-baik kalau tak ingin kami tangkap Hang Wang Wei, yang terbelalak dan heran juga akan sikap pemuda ini mengancam dengan mati melotot. Dia tadinya curiga tapi sekarang bingung melihat sikap ketakutan pemuda ini. Dua kali dia melihat bahwa pemuda itu tak berkepandayan sama sekali, gerak-geriknya bukan seperti ahli silat. Tak pantas sebagai putra Dewa Matukeranjang. Tapi Tan Hang yang tertawa dan menggelandot di bahu ibunya justeru semakin manja lagi. Wah, mana mungkin? Masa aku harus menyerahkan ibuku, Hang Loya? Kau ini aneh. Kau sajalah yang kuikat kaki tanganmu dan ku jadikan satu dengan kayu-kayu kering di dapur. Keparat, kalau begitu kau pun ku tangkap. Kawan-kawan, lompat dan serang dua orang itu. Hang Wang Wei menjadi marah, berseru dan meloncat dan kawan-kawannya yang lain juga bergerak dan mengikuti bayangannya. Hang Wang Wei sendiri kembali menyerang nyonya itu karena nyonya itulah yang di depan. Tan Hang bersenuhi. Tapi begitu dia melompat naik dan Tan Hu Jin menggerakkan kakinya ke bawah, menyapu, tidak seperti tadi yang menggelap dan menghindar mendadak. Hang Wang Wei menjerit di sambar kakinya ini dan lima belas yang lain juga berteriak karena Tan Hu Jin meluncur turun dan kini membalas. Des des des. Hang Wang Wei dan teman-teman terpelanting jatuh. Mereka yang bersemangat dan hendak merobohkan wanita itu tiba-tiba terpekek karena Tan Hu Jin menyapukan kakinya dengan cepat. Bagai ketiran saja nyonya itu berseru dan menendang mereka. Dan karena mereka kalah kuat karena sepasang kaki sang nyonya bagai tongkat baja, menghantam dan mengenai tubuh mereka. Maka semua terlempar dan nyonya itu sudah berdiri lagi di bawah dengan tangan bertolak pinggang. Ku peringatkan sekali lagi agar kalian pulang dan turun gunung. Siapa ingin coba-coba lagi dah akan mendapat pukulan lebih keras dari aku. Hang Wang Wei dan kawan-kawan terbelalak. Mereka kaget sekali karena begitu dibalas mereka pun tiba-tiba berpelantingan, padahal ini barulah Tan Hu Jin dan bukan Dewa Matu Keranjang sendiri. Tapi karena mereka masih belum puas dan di situ ada jago andalan mereka pula, Kyok Eng yang lihai maka Hang Wang Wei penasaran dan membentak. Tan Hu Jin, kau sombong dan congkak sekali. Jangan kira kami takut dan lalu pergi menerima gertakanmu. Lihatlah, kami masih akan menangkapmu dan kami tak takut pukulanmu yang lebih keras dan Hang Wang Wei yang bergerak dan kembali memimpin teman-temannya lalu menerjang dan Hun Chu Wei menotok ulu hati. Hartawan ini memang masih penasaran dan belum menerima kalahnya. Ia tak akan sudah kalau benar-benar belum roboh. Tapi ketika lawan mengelak dan ia menyerang lagi, teman-temannya yang lain juga bergerak dan berseru keras. Maka Tan Hu Jin tak lagi menghindar melainkan menangkis. Dan sekaranglah Hang Wang Wei dan kawan-kawannya merasakan langsung tangkisan wanita ini. Plak-plak-plak dan Hang Wang Wei serta kawan-kawannya terpelanting. Hartawan itu terkejut dan menjadi kaget namun marahnya juga semakin bertambah. Ia melompat bangun dan menerjang lagi. Dan karena kawan-kawannya yang lain juga dapat melompat bangun. Dan mereka menyerang lagi, tamparan Tan Hu Jin meskipun keras namun tidak membuat mereka luka. Maka Hang Wang Wei dan kawan-kawannya itu berani menyerang lagi dan nyonya itu segera dikeroyok. Dan Tan Hang berteriak-teriak. Hi, hei! Masa belasan lelaki mengeroyok ibuku. Hi, mundur Hang lo ya, mundur! Jangan kalian menyerang ibuku! Tak tahu malu! Hi, curang! Hang Wang Wei dan kawan-kawan marah. Mereka itu sudah menyerang berkelebatan namun si nyonya mengelak ke sana kemari. Gerakannya cepat dan mereka pun tak dapat mengikuti. Dan ketika pemuda itu berteriak-teriak sementara sang nyonya sudah berterbangan seperti burung, menyambar dan menukik sana-sini maka tamparan atau balasan nyonya ini jatuh pula menimpa Hang Wang Wei dan kawan-kawan. Dan Hang Wang Wei serta kawan-kawannya terpekik. Mereka sudah menggerakkan senjata menusuk dan membacok namun si nyonya mengelak dan menangkis. Dan karena setiap tangkisannya tentu membuat lawan menjerit, pedas dan kesakitan maka saat itulah sang nyonya menyambung dan mereka terpelanting. Tan Hang bersorak-sorak dan kini pemuda yang jingkrak-jingkrak itu terkekeh geli. Dia tidak khawatir lagi melihat ibunya melainkan justru bangga dan gembira. Hang Wang Wei dan kawan-kawannya dihajar. Namun ketika dia bersorak dan bertepuk gaduh, Hang Wang Wei dan kawan-kawannya dieje habis-habisan maka hartawan yang marah dan melotot mendengar itu tiba-tiba menerkam dan menubruknya. Diam, atau biar kau kubekuk, Wut Hang Wang Wei menerkam, menganggap pemuda ini lemah dan kebetulan agak jauh dari ibunya. Tapi begitu ia menubruk. Dan pemuda ini kaget, berteriak, maka Tan Hang tergelincir mengelak ke belakang dan kulit pisang yang baru diinjaknya terinjak pula oleh Hang Wang Wei. Bres Hang Wang Wei terjengkang. Kontan laki-laki itu berteriak marah tapi Hang Wang Wei sudah melompat bangun lagi. Bajunya kotor tapi tak dihiraukan dan ia menubruk lagi. Gemas dan marahnya kepada Tan Hang kian memuncak. Tapi ketika pemuda itu melolong dan lari terbirik-birit, menyambar tong sampah dan melemparkannya kepada lawan maka Hang Wang Wei mencak-mencak dan meringas. Hartawan ini terus mengejar namun Tan Hang menyambar apa saja, dilempar dan dikelit untuk akhirnya bersembunyi di mana saja. Dan ketika semua tempat habis dipakai bersembunyi dan Tan Hang lari ke arah pertempuran maka pemuda itu menangkap dan berlindung di balik pinggang atau punggung teman-teman Hang Wang Wei ini. Hang Wang Wei melotot dan terbelalak lebar karena teman yang ditangkap atau dicengkeram pinggangnya itu diam saja, berseru seakan geli dan sejenak menegang tubuhnya, itu saja. Tidak membalik dan menangkap pemuda ini dan selanjutnya Tan Hang sudah berpindah-pindah dari satu pinggang ke pinggang lain. Tak ada satupun yang tahu bahwa diam-diam Tan Hang mencengkeram atau menotok pinggang lawan, membuat lawan sedetik merasa lumpuh dan karena itu enak saja dipakai bersembunyi. Dan ketika Tan Hang terus berputaran dan berteriak-teriak memanggil ibunya, Hang Wang Wei tetap mengejar dan gemas kepada pemuda ini maka Kyok Eng yang terbelalak dan tertegun melihat itu tentu saja tahu gerakan jari-jari putra Dewa Matukeranjang ini, betapa Tan Hang mencengkeram atau melumpuhkan jalan darah kinceng hiat di pinggang kanan-kiri, cengkeraman atau totokan lembut yang bakal. Membuat lawan tersentak dan menegang sedetik, lumpuh dan karena itu enak saja pemuda itu berlindung atau bersembunyi di balik punggung. Tan Hang sesungguhnya mempermainkan orang-orang itu. Dan ketika kawan-kawan Hang Wang Wei itu juga pening melihat bayangan Tan Hu Jin yang menyambar-nyambar, pinggang yang lumpuh sejenak belum mengembalikan kekuatan lagi maka Mian Nio atau istri Dewa Matukeranjang ini menyerukan bentakan panjang dan tepatan Hang meremas jalan darah orang terakhir maka orang itu pun roboh oleh tamparan Tan Hu Jin. Plak-plak-plak. Hang Wang Wei menghentikan larinya dan menoleh. Ia terkejut karena belasan temannya berteriak dan roboh satu peper satu. Dan ketika orang terakhir mengeluh dan itulah si tangan guntur dari Cian Bu, roboh dan berdebu maka Hang Wang Wei terbelalak dan berubah mukanya. Eh hanya itu saja seruan hartawan ini. Selanjutnya ia tak mengejar lawannya lagi karena Tan Hang sudah bersembunyi di balik ibunya. Pemuda itu cengar-cengir dan tertawa. Dan ketika hartawan ini sadar dan menoleh kepada Kyok Eng, minta perlindungan maka Kyok Eng berkelebat dan wajahnya kemerah-merahan. Kalian turun gunung saja, biar aku yang menyelesaikan urusan di sini. Hang Wang Wei tertegun. Kau tak mendengar kata-kataku Kyok Eng membentak, sebal. Kau dan teman-temanmu itu tak tahu diri, Hang Wang Wei. Jangan sangkatan Hang ini tak bisa silat, ia mempermainkan kalian. Teman-temanmu sudah ditotoknya jalan darah di pinggang. Kau tak mungkin dapat menangkapnya. Dia, dia itu Hang Wang Wei seakan tak percaya. Ya, dia itu. Pemuda yang kuanggap bocah gunung itu. Nah, kau pulang dan kembalilah bersama teman-temanmu ini. Jangan memperlihatkan diri lagi di sini. Kalian gentong-gentong kosong belaka dan mencetikkan butir-butir kerikil hitam, membebaskan totokan dan menyuruh bangun orang-orang itu. Hang Wang Wei tiba-tiba sadar dan pucat memandang Tan Hong. Pemuda itu sendiri masih cengar-cengir dan tidak memperlihatkan bahwa dia seorang lihai. Tapi ketika Hang Wang Wei bertanya dan semua mengatakan betul bahwa pinggang mereka tadi lumpuh dan baru sekarang sadar telah ditotok secara lihai maka tertegunlah hartawan ini dan percayalah dia bahwa omongan kiokeng benar. Pantas dia tak mampu menangkap, kiranya Tan Hong berpura-pura. Dan ketika hartawan itu menjadi merah dan malu serta jerih, keluarga Dewa Matukeranjang sungguh tak dapat dibuat main-main maka ia dan kawan-kawannya lalu pergi tapi sebelum turun gunung hartawan itu bertanya kepada kiokeng kapan mereka bertemu lagi. Apakah dia menunggu saja dibawah? Untuk apa? Memangnya kalian tidak tahu malu untuk bersahabat dengan aku lagi? Pergi dan tak perlu macam-macam, Wang Wei. Atau nanti aku menghajar kalian dan ku lempar dari sini. Hang Wang Wei terkejut. Sekarang gak melihat kemarahan kiokeng dan wajah gadis ini yang beku dingin, kasar. Kiokeng sungguh tidak bersahabat lagi dengan mereka karena gadis itu kecewa teman-temannya ini tak dapat diharapkan. Baru menghadapi Tan Hujin itu saja mereka semua kalah, apalagi kalau nanti dengan Dewa Matukeranjang sendiri. Dan karena bukan maksud kiokeng untuk berdekatan dengan mereka, orang-orang itu hanya dipergunakan sebagai alat dalam menghadapi Dewa Matukeranjang maka begitu gagal ia pun langsung mengusir. Dan Hang Wang Wei tak berani bercuit. Hartawan itu tahu benar kelihayan gadis ini. Tak mungkin dia dan kawan-kawannya menang. Dan karena di situ ada Tan Hujin dan juga Tan Hang, yang mungkin akan bersikap lebih keras lagi kalau tak cepat-cepat turun gunung maka hartawan ini pergi dan segera meninggalkan tempat itu. Dan kiokeng berhadapan dengan ibu dan anak. Sekarang aku yang akan menyelesaikan perhitungan di sini. Mana Dewa Matukeranjang dan suruh dia keluar? Hektometer, siapa Nona? Mien Nyo bertanya, waspada bahwa gadis ini tentu jauh lebih berbahaya dibanding Hang Wang Wei dan teman-temannya tadi. Bukti bahwa Hang Wang Wei diusir tanpa banyak bercuit memperkuat dugaan itu. Ada apakah Nona mencari suamiku dan permusuhan apapula yang telah dilakukannya kepadamu? Seingatku belum pernah suamiku mengenalmu. Benar, tapi nanti akanku beritahu, Hujin, kalau suamimu sudah keluar. Suruh dia ke sini atau aku tak sabar dan akan mencarinya sendiri di dalam. Wah-wah, jangan Tan Hang meloncat, berseru seakan pemuda Tololayah masih tidur, Nona. Nanti kaget. Sebaiknya kau katakan kepada ibuku atau tunggu saja sampai nanti ayah bangun. Hektometer, kau tak usah berpura-pura, Kyok Eng membentak. Aku bukan orang-orang tadi, Tan Hang. Suruh ayahmu. Keluar atau nanti aku masuk. Wah, jangan. Aku. Tanda petik. Kyok Eng berkelebat. Tiba-tiba dia menjadi tak sabar dan ingin menghajar pemuda ini. Begitu Tan Hang menggoyang lengan ia pun menjejakan kaki mendorong. Tan Hujin yang ada di depannya ditampar dan nyonya itu terkejut, mengelak dan Kyok Eng sudah menerobos masuk tapi Tan Hang memekik mengejar gadis itu, tangan menarik baju. Dan ketika Kyok Eng mengibas dan dua tangan mereka beradu, Tan Hang terpental maka Kyok Eng sendiri juga tergetar dan tertahan, terhuyung dan saat itu seng nyonya berkelebat ke depan. Tan Hujin ini tak mau gadis itu memasuki rumah. Ia sudah menghadang dan gerakan putranya menahan gadis ini. Dan ketika Kyok Eng terkejut bertemu tangan kuat berisi tenaga sakti, Tan Hang menyerangnya dengan cengkeraman singkang maka gadis itu mendengus membetulkan dugaannya. Bagus ya tak mau banyak cakap. Minggir atau terima pukulanku, Hujin. Maaf bahwa aku harus masuk. Tan Hujin terkejut. Gerakan Kyok Eng yang luar biasa cepat hingga tadi mampu menerobos sejenak cukup membuktikan kepadanya bahwa gadis ini memang liai, tidak sama dengan Hang Wang We dan rombongannya tadi. Namun karena ia juga harus menjaga rumahnya dan tak boleh gadis itu mengganggu suaminya, nyonya ini marah. Maka tamparan Kyok Eng diterima dan begitu beradu tiba-tiba nyonya ini menjerit. Aduh pelak-pelak. Seng nyonya terpelanting. Kyok Eng mempergunakan siang kiamciangnya atau serasang tangan pedang dan rambutnya pun meledak menyambar nyonya itu. Rambut itu tak diduga. Dan ketika Tan Hujin terbanting dan Kyok Eng tertawa dingin, masuk dan berkelebat melanjutkan kakinya maka Tan Hong terkejut dan berseru keras mengejar, seng ibu sudah bergulingan meloncat bangun. Hei, jangan masuk, jangan. Tunggu dulu dan jangan ganggu ayah yang sedang tidur. Kyok Eng tak peduli. Ia telah merobohkan Tan Hujin dan itu cukup membesarkan hatinya. Dari adu tenaga tadi ia dapat mengukur bahwa sesungguhnya ia masih di atas. Hanya Hang Wang Wei dan orang-orangnya itulah yang terlalu rendah. Ia tak menyangka bahwa di sini masih ada wanita lain menemani Dewa Matukeranjang. Guru-gurunya tak pernah bercerita tentang wanita ini karena Sin Mao Sin Ni dan lain-lainnya itu menganggap Mien Nyo tak mungkin lama dengan kakek itu. Maklumlah, Dewa Matukeranjang biasanya suka dan cepat sekali berganti-ganti pasangan. Dan bahwa di situ ada seorang pemuda pula yang ternyata keturunan kakek ini, Sin Mao Sin Ni dan lain-lain juga tak menduga maka Kyok Eng yang harus memutuskan dan mengambil sikap sendiri tak menggubris lagi Tan Hong maupun ibunya. Dia ditugasi mencari dan membunuh Dewa Matukeranjang, juga Fang Fang yang katanya lebih lihai lagi dibanding kakek ini. Dan karena kakek itu harus cepat dicari dan Kyok Eng gak tak ingin melihat lawannya, menjajal dan melihat seberapa hebat kakek itu dan harus super cepat menemukannya. Maka Kyok Eng sudah memasuki rumah dan tiga kamar berturut-turut dilihatnya di situ. Dan pintu-pintu kamar ini pun ditendang. Untuk yang pertama dan kedua tak ada siapa-siapa. Tapi begitu kamar nomor tiga didobrak dan Kyok Eng melompat masuk maka seorang kakek tampak menggeliat dan menguap bangun, sorot matanya. Menampakkan kaget dan heran akan kedatangan gadis ini. Hih, siapa kau? Ada apa mengganggu orang tidur? Kyok Eng terkejut. Kakek yang bangun dan meloncat dari tidurnya itu ternyata hanya mengenakan kolor saja, tidak berbaju dan telanjang dada dan buru-buru menyambar pakaiannya. Pakaian itu tergantung di dinding tapi saat itu terdengar teriakan dari luar bahwa Kyok Eng adalah musuh. Dewa Matuk Keranjang, kakek itu, diberitahu untuk berhati-hati. Dan ketika kakek itu terbelalak dan ganti terkejut, celana sudah disambarnya maka Kyok Eng tiba-tiba membentak dan menerjang kakek itu tak mau kedahuluan Tan Hong. Bagus, kau kiranya Dewa Matuk Keranjang. Aku dari Bukit Ang seingin menagih jiwa Wuot. Tamparan atau pukulan gadis itu menyambar cepat. Angin atau hawa pukulan dasyat mendahului lengan kanan itu, Dewa Matuk Keranjang berteriak dan melempar tubuh ke kiri. Namun ketika ia tetap dikejar dan kamar itu sempit, seng kakek berseru keras tiba-tiba celananya dilontarkan dan tepat menutupi wajah Kyok Eng. Plak! Kyok Eng menyumpah-nyumpah. Pukulannya menggetarkan tembok dan saat itu si kakek terkekeh menggelinding lewat bawah kakinya, cepat sekali. Dan ketika tahu-tahu kakek itu berada di luar, melompat bangun maka Dewa Matuk Keranjang tertawa gembira dan bayangan anak istrinya berkelebatan datang. Bagus, hehehe, bagus sekali. Ada lawan tanding yang hebat dan setimpal. Aih, mana celanaku yang lain? Wah, gadis ini galak. Ia tak sabaran menyerang laki-laki yang belum bercelana. Hih, siapa dia itu? Kyok Eng terkejut dan membalik. Ia sudah membuang celana sialan itu dan sedikit bau apek mengotori lubang pernafasannya. Keparat, kakek ini kurang ajar. Tapi ketika dia melompat keluar dan marah memandang kakek ini, Dewa Matuk Keranjang tertegun memandang wajah jelita itu maka kakek ini mendecak, kagum. Uih, cantiknya. Ayu dan penuh semangat. Hehehe, ini calon istriku, Tan Hong. Eh, bukan. Calon istrimu. Haha, benar. Ia calon menantuku dan inilah gadis yang ku cari-cari. Dewa Matuk Keranjang berjingkrak. Ia menari dan menepuk-nepuk pantatnya dan kekehnya yang renyah diiring tepuk tangan riang. Kio Keng yang baru kali ini berhadapan dengan kakek itu tiba-tiba dibuat marah, tentu saja membentak. Dan ketika kakek itu terkejut dan berhenti menari, Kio Keng bersinar-sinar maka matu dibalik kacamata hitam itu mengeluarkan api. Dewa Matuk Keranjang melongong. Eh eh, itu Matuk atau bukan? Aduh, bagusnya. Siapa bocah denok deblong ini? Hektometer, ia tak menyebutkan nama, Tan Hujin kini maju dan bicara, menowel agar suaminya bercelana dulu. Jangan hanya kolor itu. Ia datang dan mencari dirimu, suamiku, tadi bersama kawan-kawannya tapi kawan-kawannya diusir. Entahlah, ia siapa tapi yang jelas ia liai dan mampu menerobos penjagaanku di luar. Haha, benar. Angin pukulannya tadi bersiut kuat. Aku tahu, ia lihai. Tapi biar ku tanya siapa dia dan aku seperti tahu ilmu pukulannya tadi dan terkekeh menghadapi gadis ini, celana dipakai secara terbalik maka Kio Keng yang melotot tapi hampir tertawa geli menguatkan bibirnya untuk bersikap kaku. Sebenarnya, sejak bertemu dan melihat tingkah kakek ini Kio Keng heran juga bagaimana guru-gurunya begitu membenci Dewa Matu Keranjang. Kakek ini berwatak jenaka dan segalanya rupanya ingin dibuat main-main. Urusan serius pun masih ingin main-main. Tapi karena dia datang untuk membunuh dan seberapa hebat kakek itu mau berjenaka dia tak akan tertawa, dia harus memasang sikap benis maka Kio Keng memasang sikap itu. Dan kakek ini terkekeh. Hehehe, lucu. Bocah begini ayu mau coba-coba bersikap menyeramkan. Eh, siapa namamu, anak baik? Bolahkah aku tahu sebelum kita saling menjajal kepandayan? Dari mana dan benarkah kau mau membunuh aku? Apa salahku? Salahmu bertumpuk-tumpuk Kio Keng membentak, tak jadi geli. Dosamu sudah melewati takaran, Dewa Matu Keranjang. Aku datang memang untuk membunuhmu tapi kalau kau mau baik-baik ikut aku mari pergi ke Bukit Angsa dan di sana kau menghadap guru-guruku. Eh, kau punya lebih seorang guru? Hehehe, menarik sekali. Tapi mana itu Bukit Angsa dan siapa guru-gurumu? Dosa apa yang sudah ku lakukan bertumpuk-tumpuk itu? Nanti di sana kau tahu. Sekarang ikutlah aku dan tinggalkan tempat ini. Weh, seperti kambing? Haha, kalau aku mau belum tentu anak istriku mau, anak baik. Sebutkan siapa namamu atau nama guru-gurumu itu. Nama guru-guruku terlalu berharga di sini. Kau boleh tahu namaku saja. Nah, aku Bubeng Shochia. Kakek ini tertawa bergelak. Mendengar nama Bubeng Shochia, gadis tanpa nama, segeralah dia tahu bahwa gadis ini menyembunyikan diri. Nama sebenarnya tak diperkenalkan dan tentu saja Dewa Matukeranjang geli. Tapi begitu dia terbahak begitu pula Kiyokeng membentak. Diam, bagaimana dengan permintaanku tadi? Dewa Matukeranjang meledak tawanya lagi. Dia tadi sejenak berhenti tapi terkekeh lagi mendengar pertanyaan ini. Mana mungkin dia mau? Dan ketika kakek itu menjawab bahwa silahkan gadis itu bertanya anak istrinya, yang tentu saja menolak maka Kiyokeng berkelebat dan tangan pun menyambar menghantam kakek ini. Baik, kalau begitu aku akan membunuhmu di sini dan sambaran kiam chiang atau tangan pedang yang bergerak cepat tiba-tiba dikelit dan seng. Kakek berteriak, mengenal dan masih ragu-ragu dan Kiyokeng menyambar lagi. Dan ketika empat kali gadis itu mengejar dan pukulan ini yang dilakukan, Tan Hang dan ibunya melompat mundur maka si kakek berseru. Kiam chiang. Eh, kau murid B. Giyok dan B. Hwa, Haha dan Kiyokeng yang terkejut tapi membentak lagi, menyerang dan mengejar akhirnya memburu si kakek dan Dewa Matukeranjang mengelap ke sana sini dan tertawa-tawa mengenal ilmu pukulan gadis itu. Mula-mula Dewa Matukeranjang mengira Kiyokeng hanya murid dua nenek itu, tentu saja menganggap penteng. Tapi ketika B. H. I. Kong Chiang menyambar naik turun dan rambut gadis itu juga meledak-ledak, inilah kepandaya Nenek Lin-Lin dan Memei maka kakek itu semakin kaget ketika pukulan-pukulan lain ganti-berganti menyambarnya. Dewa Matukeranjang segera terpakik. Menyebut nama bekas istri-istrinya yang lain dan Kiyokeng kagum kakek ini mengenal semuanya. Penasaran dia. Dan ketika tangan pedang silih berganti dengan pukulan kilat biru dan gadis ini menambah tenaganya sementara rambutnya berubah kaku seperti kawat-kawat baja, meledak dan menotok atau menyambar bagai ular ganas maka si kakek menjadi kebuakan dan sebelas kepandaya Nenek Sakti menjadi satu menghantam dirinya. Dewa Matukeranjang kaget sekali. Haya-haya, ini kepandaya Naiping. Airh, ini punyanya B. E. Kiyok. Dan Auk, itu milik Cui Yong Plak-plak. Kakek ini menangkis dan sibuk mengelaksana sini, gencar menerima serangan dan tanhang maupun ibunya terbelalak lebar. Setelah Kiyokeng mengeluarkan kepandayanya maka tampaklah betapa gadis ini luar biasa sekali. Ia berterbangan menyambar-nyambar dan sindian ginkeng atau ginkeng kapas sakti dipertunjukkan Kiyokeng, tentu saja mengagetkan ibu dan anak dan Dewa Matukeranjang-jang juga melihat itu berteriak berulang-ulang. Sadarlah kakek ini bahwa gadis jelita ini sudah digembleng guru-gurunya untuk membalas dendam. Kakek itu menangkis tapi ia terpental. Dan ketika Dewa Matukeranjang terkejut karena kalah kuat, gadis jelita ini hebat sekali maka tanhang berseru agar ayahnya mundur. Apa, kau mau menghadapi? Wah, aku gembira sekali menemui lawan sehebat ini, tanhang. Sudah lama ayahmu tidak main-main dengan orang lihai. Biarkan aku berkeringat dan nanti saja kau maju. Tapi ayah kalah tenaga. Gadis ini hebat. Haha, tenaga ayahmu memang tua. Aku sudah merosot. Tapi aku masih menang pengalaman dan dengan ini aku akan menghadapi lawanku ini, haha. Duk dan si kakek yang terpental tapi berjungkir balik tak mau diganti, terbahak dan gembira melayani Kiyokeng. Lalu juga mengeluarkan sinbian ginkangnya dan kakek itu mainkan imbian kun atau silat kapas dingin untuk meredam keganasan pukulan-pukulan Kiyokeng. Dengan pengalaman dan kepandainya yang matang segera Dewa Matukeranjang tak mau beradu tenaga lagi. Usia tuanya ternyata telah menggerogoti tenaganya. Empat kali ia terlempar tapi empat kali itu pula ia mampu melepaskan diri dengan berjungkir balik. Dan ketika dengan kecepatannya kakek ini mengimbangi Kiyokeng, dua ilmu meringankan tubuh yang sama dan sealiran dipergunakan sambar menyambar maka Dewa Matukeranjang sebagai pemilik dan pencipta tunggal ilmu ini mampu menghadapi lawan. Beberapa teknik atau kematangan teori ditunjukkan kakek ini. Berapa kali ia mampu menghindar dari pukulan Kiyokeng yang cepat atau ledakan rambutnya yang menjelekar itu. Tapi karena Kiyokeng menang tenaga dan ausdaurnya juga lebih kuat, daya tahan kakek itu tak seperti 10 atau 20 tahun yang lalu maka Dewa Matukeranjang mulai lelah dan sebentar kemudian sudah mandi keringat. Dan Kiyokeng tertawa mengejek. Lihat, gadis itu berseru. Kau boleh mengandalkan kematangan dan pengalamanmu, Dewa Matukeranjang. Tapi tak mungkin kau dapat terus-terusan bertahan dari seranganku. Kau sudah mulai lelah, dan inilah kemenanganku. Hehehe, kau benar. Tapi di sini ada anak istriku. Tak mungkin mereka mau membiarkan aku roboh. Kau mau mengeroyok? Bagus, suruh mereka maju atau nanti kau terlambat. Kiyokeng marah dan sengit, ia merasa diancam dan tentu saja ia tak takut. Tanhang dan ibunya boleh membantu dan sekalian saja akan ia bereskan. Tapi karena kakek itu menhindar dan pukulan-pukulannya sering meleset, kakek itu licik membiarkan ia membuang-buang tenaga. Maka Kiyokeng tertegun dan menjadi gusar. Hei, jangan berkelit saja. Ayo, maju dan balas pukulanku. Hehehe, aku sudah tua, tak ingin main balas. Kau saja yang merobohkan aku dan lihat berapa lama kau mampu menangkap Dewa Matukeranjang. Baik, kau kakek Jahanam dan coba lihat berapa lama aku merobohkanmu. Wut-Wut dan Kiyokeng yang mengenjot kakinya berterbangan dengan sindian ginkeng lalu mempercepat gerakan dan rambut diledakan lurus, memotong atau mencegat kakek itu kalau mau mengelak ke kiri atau ke kanan. Dan ketika benar saja kakek itu harus menangkis dan menggerakkan lengannya, rambut mencegat jalan larinya. Maka dengan taktik begini Kiyokeng mengharuskan lawan beradu tenaga. Plak-plak. Kakek itu tergetar. Dewa Matukeranjang terkejut dan Kiyokeng terkekeh. Gadis itu bergerak dan kembali menyerang dan kakek ini berkelit. Tapi ketika rambut kembali menyambar dan memotong jalannya maka terpaksa kakek itu lagi-lagi menangkis. Plak-plak dan kakek ini lagi-lagi tergetar. Kiyokeng terus mendesaknya dengan care itu dan marahlah Dewa Matukeranjang dipaksa adu tenaga. Lawannya itu cerdik, mampu mengantisipasi kelicikannya. Dan karena ia harus berkali-kali mengadu tenaga dan jelas ia kalah, usianya sudah menggerogoti tubuh. Maka untuk yang terakhir kalinya kakek itu terbanting. Des. Dewa Matukeranjang berseru keras. Ia kaget dan bergulingan menjauh namun saat itu Kiyokeng mengejar. Gadis ini melihat kesempatan baik dan tak mau menyianyikan kesempatan itu. Tapi ketika Tan Hujin dan putranya berkelebat, membentak dan menangkis gadis itu maka Kiyokeng terpental dan gadis itu berseru keras berjungkir balik mematahkan pukulan lawan. Curang, tidak tahu malu dan Dewa Matukeranjang yang meloncat bangun dan terbelalak memandang gadis itu sudah melihat Kiyokeng marah sekali melayang turun, berdiri dan melotot kepada ibu dan anak namun Tan Hujin tak peduli. Ia tak mau suaminya direbohkan orang dan apa boleh buat harus maju membantu. Bantuannya terbatas pada tangkisan tadi dan kini wanita itu menyambar lengan suaminya, bersikap melindungi atau sekaligus meminta suaminya mundur dulu. Tan Hujin sudah di depan sana. Dan ketika pemuda itu yang berhadapan dengan Kiyokeng dan gadis ini marah sekali, kacamata dilepas maka Kiyokeng menggigil membentak keluarga itu. Dewa Matukeranjang, majulah kalian bertiga. Aku tak takut dan akan menghadapi kalian semua. Nah, kerubutlah aku dan kita selesaikan urusan ini. Hektometer, tidak. Tan Hang menggeleng dan bersikap serius, watak main-mainnya lenyap, tidak bloon lagi. Kau tak boleh mengganggu ayahku lagi, Nona. Ayah kurang enak badan beberapa hari ini. Lihat ia batuk-batuk setelah melayanimu beberapa jurus. Kau pergilah dan buang pertikaian itu. Aku telah mendengar tentang bibi-bibiku yang kau sebutkan sebagai guru-gurumu itu. Sampaikan hormatku dan mintalah agar persoalan lama tak diungkit-ungkit. Aku akan datang minta maaf dalam beberapa hari. Ini. Kau bicara begitu enak. Mudah amat, dendam lama tak bisa dihapus, Tan Hang, kecuali dengan darah. Dan darah ayahmu belum mengelir. Minggir atau kubunuh kau Kiok Eng berkelebat, mendorong atau memukul pemuda itu dan pemuda ini tentu saja mengelak. Namun ketika Kiok Eng lewat di samping tubuhnya maka ia menyambar dan balik mencengkeram punggung gadis itu. Plak Kiok Eng membalik dan marah sekali. Ia tahu serangan berbahaya dan karena itu membalik, menyambut atau menghantam cengkeraman itu dan dua-duanya terpental. Dan ketika Kiok Eng terkejut karena Tan Hang rupanya bersungguh-sungguh, mengeluarkan kepandayan sebenarnya maka Dewa Matukeranjang bersorak tapi batuk-batuk. Hehehe, bagus, Hang Ji bagus. UGH, kau boleh gantikan aku karena penyakitku kemat, uhuhuhaha kakek ini terpingkal-pingkal, batuk datang mengganggu namun ia tak memperdulikan. Dan ketika Kiok Eng melotot dan menyimpan kaca matanya, getaran aduk pukulan tadi membuat ia khawatir barang miliknya pecah maka Kiok Eng mementa dan menerjang maju. Kini penasaran dan kemarahannya akan ditimpakan kepada putra musuhnya ini. Baik, kau mencari penyakit, Tan Hang. Dan ini kesempatan bagiku untuk mencoba kepandayanmu. Marilah, mari keluarkan seluruh ilmumu dan lihat apakah kau lebih hebat dari ayahmu. Tan Hang mengerutkan kening. Ia bergerak ke kiri ketika tiba-tiba Kiok Eng menyerangnya kembali, melejip dan mengelak ke kanan ketika Kiok Eng mengejar. Dan ketika sebentar kemudian ia sudah didesak dan mendapat pukulan bertubi-tubi, tak mungkin berkelit atau menangkis melulu maka pemuda ini menggerakkan lengan dan pukulan atau serangan gadis itu diterimanya. Duplak. Kiok Eng mendapat kenyataan mengejutkan dengan kejadian ini. Lain dengan kakek itu yang lemah dan kiranya sedang sakit-sakitan, akhir-akhir ini memang dewa matuk keranjang tak enak badan maka sinkang atau tenaga Tan Hang jauh lebih kuat dibanding ayahnya. Kiok Eng menganggap rendah kalau pemuda itu di bawah ayahnya. Justru pemuda ini sudah setingkat ayahnya, hanya ia masih muda dan kurang pengalaman saja. Maka begitu ia harus bertanding dengan Kiok Eng dan apa boleh buat harus bergerak cepat dan menangkis mengerahkan sinkang, Kiok Eng sudah berkelebatan dan menyambar-nyambar bagai burung serikatan maka Tan Hang mengeluarkan ilmunya dan silat bermacam ragam dari Kiok Eng dihadapinya dengan imbian kun dan sinbian ginkangnya ini. Dan dua orang muda itu sudah bertanding seru. Kiok Eng, yang bergerak dan mengeluarkan sinbian ginkangnya juga memaki-maki pemuda itu. Tadi ia terkejut dan marah melihat dewa matuk keranjang mempergunakan ilmu itu, menyangka kakek itu mencuri atau menjiplak ilmu subonya. Tapi ketika dewa matuk keranjang terkekeh dan berseru bahwa justru ilmu itulah miliknya, mei-mei dan lain-lain belajar darinya maka Kiok Eng menjadi merah padam dan marah kepada Tan Hang, menganggap omongan kakek itu tadi bohong dan kini ilmu curian itu diturunkan kepada putranya. Hehehe, mei-mei dan guru-gurumu yang lain itulah. Yang mendapatkannya dari aku, anak manis. Buat apa aku bohong dan tanya saja guru-gurumu itu. Putraku mendapatkannya dari aku, bukan curian. Kaulah yang bisa kuanggap mencuri karena orang sejagat tahu bahwa sinbian ginkang adalah milik dewa matuk keranjang. Haha, Kiok Eng merah padam. Untuk ini ia tak mendapat tahu dan tentu saja tak percaya. Masa guru-gurunya mencuri. Dan karena tak usah dia bicara lagi, yang penting adalah menghantam dan merobohkan lawan maka ia berseru keras dan Tan Hang diterjangnya dengan pukulan-pukulan ganas. Bhi Kong Chiang dan Siang Kiam Chiang dikeluarkan dan rambut meledak atau menotok dengan semiran maut. Sekali kena tentu pemuda itu roboh dan Tan Hang minimal celaka. Namun karena pemuda itu juga bergerak dan menangkis dengan pukulan-pukulan imbian kun, Kiok Eng terbelalak dan penasaran tak dapat segera merobohkan lawan maka gadis ini membentak dan kuku-kuku jarinya mulai bercuitan menyambar tubuh Tan Hang. Kuku-kuku itu bagai pisau-pisau kecil dan setiap menggurat atau mencetik tentu sanggup merobek kulit. Jangankan kulit, tulang saja mampu ditembus. Dan ketika semua serangan ini masih ditambah dengan ujung sapu tangan yang mulai melecut seperti ekor buaya, tadi Kiok Eng belum memergunakan ini ketika menghadapi Dewa Matukeranjang maka Tan Hang terdesak dan pemuda itu tampak berubah. Kriplak. Tan Hang menerima serangan ujung sapu tangan dan jentikan kuku jari. Ia terhuyung namun selanjutnya sapu tangan dan kuku jari itu kian ganas meledak dan mencicit-cicit. Ia terdesak dan semakin berubah saja. Dan ketika ia memperhatikan dua serangan itu dan lupa. Kepada pukulan lain, BHI Kong Chiang atau Kiam Chiang maka pundaknya terhantam pukulan ini. Des. Pemuda itu terpelanting. Sekarang Tan Hang pucat dan Kiok Eng tertawa mengejek, mengejar dan mendesak lagi dan Dewa Matukeranjang tiba-tiba berseru kepada putranya agar mencabut tongkat. Tan Hang menyimpan tongkat pendek di pinggangnya, tongkat dari kayu kering mungkin sisa-sisa dari kayu gunung yang diakumpulkan itu. Tapi ketika pemuda itu ragu harus mengeluarkan senjata, berseru bahwa lawan hanya bertangan kosong maka ayahnya memaki. Guglok, bodoh dan tolol. Lawanmu itu dibantu sapu tangan dan rambutnya, Tan Hang, juga kuku-kuku jarinya yang seperti pisau itu. Hayo, keluarkan tongkatmu dan mainkan silat naga merayu Dewi atau nanti keburung roboh. Tan Hang akhirnya sadar. Meskipun lawan tak bersenjata pedang atau golok tapi kuku dan sapu tangan serta rambut itu amatlah berbahaya. Ini sudah lebih dari senjata. Dan ketika BHI Kongcilang yang membuatnya terpelanting tadi masih dibantu benda-benda aneh ini, ayahnya benar maka pemuda itu mencabut tongkat dan tiba-tiba ia tertawa bergelak, melenggang lenggok. Baik, kau benar, ayah. Haha, tidak salah. Biarlah aku mencabut tongkat dan kulayani lawanku ini dengan silat rahasia kita, plak-plak dan ujung rambut maupun ujung sapu tangan yang terpental bertemu tongkat, melejit dan bergerak secara aneh. Tidak tiba-tiba membuat Kiok Eng berseru tertahan karena gaya permainan lawan yang tidak masuk akal segera terlihat di depan mata. Tan Hang menari seperti penari ular dan tongkat di tangannya. Meliak keliuk luar biasa. Hebatnya, sering memukul-mukul diri sendiri tapi kemudian mental menangkis rambut atau sapu tangannya. Dan karena kini rambut maupun sapu tangan sudah tertahan, berarti pemuda itu mampu menghadapi BHI Kong Chiang ataupun pukulan-pukulan lain dengan kaki tangannya pula. Maka kedudukan mereka kembali berimbang dan Kiok Eng tak mampu mendesak lawan. Haha, pemuda itu terkekeh. Gadis ini tak mampu mendesaku, ayah. Ia kelihatan bingung. Lihat, matanya melotot. Haha, ayahnya tertawa pula. Kau benar, Tan Hang. Tapi hati-hati, ia masih seperti kuntilanak berbahaya yang dapat menyengat. Awas, ia marah. Tan Hang menurunkan tongkatnya dari atas ke bawah. Ia menekuk pinggang dengan gaya penari ular dan dari atas tongkatnya itu menyambar turun. BHI Kong Chiang menghantam namun tangan kiri pemuda ini menangkis. Tan Hang waspada akan gerakan rambut atau sapu tangan yang tentu meledak tak diduga. Dan ketika benar saja rambut gadis itu menusuk aku dan sapu tangan melecut datang maka tongkat yang sudah bergerak dari atas ini menangkis. Plak Des. Dua-duanya terpental dan berjungkir balik. BHI Kong Chiang, yang dilepas tangan kanan Kiok Eng bertemu tangkisan tangan kiri pemuda itu. Rambut dan ujung sapu tangan bertemu potongan tongkat. Dan ketika keduanya terlempar dan Kiok Eng berseru keras, Tan Hang menolak serangannya maka gadis ini menjadi gusar dan marah bukan main. Lain seng ayah lain pula anaknya. Kiok Eng kini percaya bahwa Dewa Mata. Keranjang dan putranya benar-benar lihai. Kalau kakek itu tidak sedang sakit-sakitan barangkali ia tak akan menang. Mereka rupanya berimbang. Dan karena tangkisan Tan Hang menunjukkan sinkang luar biasa, masing-masing terpental dan harus membuang daya tolak yang besar. Maka Kiok Eng sudah menerjang lagi tapi tongkat di tangan pemuda itu naik turun dengan gilanya. Haha, kau juitaku manis, bubeng syo-chia. Kau calon istriku yang hebat sekali. Airh, aku kagum dan bangga. Apa Kiok Eng melengking? Kau metuk keranjang seperti ayahmu. Keparat, ku menuh kau. Bedebah dan Kiok Eng yang menerjang dan meledakan rambutnya, disusul kaki dan tangannya yang bergerak dengan cepat tiba-tiba menghujani Tan Hang dengan serangan-serangan ganas. Ia memekik dan marah sekali melihat perubahan Tan Hang ini. Tadinya pemuda itu sopan dan lemah lembut namun tiba-tiba sekarang seperti pemuda pemogoran. Bukan main gusarnya Kiok Eng. Tapi ketika pemuda itu hahahihi dan silap tongkatnya berkembang semakin aneh, memukul kepalanya sendiri lalu menyambar dan menangkis rambutnya. Maka sapu tangan meledak tapi dengan cepat pemuda itu merunduk dan gagang tongkatnya dipakai menangkis dengan keram memegangi tongkat bagian tengah-tengahnya. Plak-plak. Sekaligus rambut dan sapu tangan terpental. Kiok Eng memekik dan mengulangi serangannya lagi namun tongkat sudah mendahului, mencungkil dan tahu-tahu pahanya ditusuk. Dan ketika ia mengelak namun tangan kiri pemuda itu bergerak menampar maka ia terhuyung. Des. Tan Hang telah membalasnya. Pemuda itu tertawa-tawa. Dan celoteh yang membuat panas telinga terdengar. Tan Hang mulai menyebut-nyebut gadis ini sebagai juitaku, atau juga calon istriku yang tentu saja bagi telinga Kiok Eng amat memerahkan dan membuat malu. Dan ketika gadis itu memekik dan marah bukan main, tak tahu bahwa itulah rahasia silat tongkat ini, Tan Hang harus mengeluarkan kata-kata yang membuat gadis itu kehilangan kontrol diri maka dua pukulan lagi mengenai tubuh gadis ini. Namun Kiok Eng tergetar dan terhuyung sejenak. Untuk sekejap dia merasa kaget. Tan Hang yang tadi didesak sekarang malah mendesak, ia merasa tertekan. Dan karena Kiok Eng tak tahu bahwa kemarahannya itulah yang membuat ia kecolongan, Tan Hang mampu menyelingap masuk dan memberikan pukulannya maka tiga kali gadis ini terpelanting tapi bangun meloncat lagi. Kiok Eng gusar dan marah sekali namun juga heran, ia tak tahu dan belum mendengar ilmu silat aneh ini. Silat tongkat merayu Dewi yang dimiliki Dewa Matuk Keranjang itu memang sesungguhnya tak pernah diajarkan kepada bekas istri-istrinya dan hanya puterannya serta muridnya sajalah yang mempelajari. Silat ini memang khusus buat lelaki dan Dewa Matuk Keranjang tak memberitahukan kelebihan atau kekurangannya kepada Lin Lin maupun lain-lainnya itu. Dan karena mereka otomatis juga tak pernah memberitahu kepada Kiok Eng, gadis ini tak tahu dari subonya maka ia terkejut dan marah sekali mendapat pukulan atau gebukan tongkat Tan Hang. Kalau bukan dia tentu remuk. Tan Hang diam-diam juga kagum dan kaget sekali. Matelumlah, gadis yang dihadapinya ini memiliki sinkang yang demikian kuatnya. Dan karena tiga kali ia membuat terpelanting dan selanjutnya Kiok Eng amat hati-hati menghadapi tongkat, rambut dan sapu tangan dipakai menahan tongkat ini maka pertandingan berjalan seru dengan keadaan berbalik. Tan Hang kini sebagai pihak penyerang, meskipun tak mampu merobohkan lawannya karena Kiok Eng memang luar biasa. Kuat pertahanannya dengan putaran rambut atau ledakan saput tangannya itu. Haha, lihat Dewa Matu keranjang terbahak-bahak, terbatuk tapi tertawa lagi. Putera kita Tan Hang mendapat lawan setanding, Nio Chu. Bagaimana pendapatmu apakah tak pantas menjadi mantu kita? Hektometer, kau tak usah macam-macam, seng istri mengomel dan mengerutkan keningnya. Gadis itu amat memusuhi kita, suamiku. Kalau bukan atas hasutan gurunya tak mungkin begini. Kau harus membereskan dulu urusanmu dengan mereka sebelum bicara tentang orang lain. Haha, gampang. Nanti Lin Lin atau Meme kuajak menjadi besan. Air, hebat sekali dia. Lihat, jurus tongkat menyapu biang lala berhasil diaklit beres tongkat di. Tangan Tan Hang menghantam lantai, Kiok Eng meloncat dan serangan luput mengenai dirinya. Dan ketika Tan Hang terbelalak dan terdorong ke muka maka Kiok Eng sempat membalas dan ujung rambutnya meledak di tengkuk pemuda ini. Plak. Tan Hang terputar tapi mereka sudah bertanding lagi. Kiok Eng, yang mengejar dan menyusul dengan serangannya sudah dihadang tongkat yang naik turun membingungkan mata. Tadi pemuda itu terbalas karena ia terhuyung ke depan. Dan karena kini Tan Hang sudah memperbaiki dirinya dan ia meliuk atau memutar tongkatnya dengan gaya-gaya aneh, mengempelang atau memukul diri sendiri lalu mental menghalau serangan. Kiok Eng, mulut kembali berceloteh memuji mujah gadis itu maka Kiok Eng tak tahan dan kemarahannya kembali membubung. Selanjutnya ia menjadi gusar dan kata-kata lawan yang memerahkan telinga sungguh membuat ia akan meledak. Bayangkan, Tan Hang ingin menciumnya pula dan dua kali luput menyambar. Pemuda itu tiba-tiba gelas seperti ayahnya, tak tahu bahwa silap tongkat itu memang mengharuskan begitu seperti sikap seorang pria merayu kekasihnya. Dan karena Tan Hang selalu tertawa-tawa dan tongkat selalu mementalkan kemana sapu tengan atau rambutnya menjeletar, tongkat aneh itu memotong atau menangkis tepat semua serangannya. Maka Kiok Eng marah bukan main karena pukulan-pukulan lainnya juga tertolak dan tak mampu merobohkan lawannya. B.H.I. Kong Chiang atau Kiam Chiang selalu bertemu tangan kiri pemuda itu karena rambut atau saput tangannya bertemu tangan kanan, membalik dan mereka sama terlempar tapi Tan Hang juga tak mampu mengalahkan lawannya. Kiok Eng mulai kenal gaya silat permainan tongkatnya dan untuk itu gadis ini mulai hapal, akibatnya juga mulai mampu memotong atau menangkis setiap serangan-serangan pemuda itu. Tapi karena Kiok Eng tak tahan mendengar celoteh pemuda itu dan terakhir sempat juga telinga kirinya dicium, suara ngok yang keras membuat Kiok Eng merah pada maka kata-kata Dewa Matukeranjang semakin membuatnya sengit saja. Ha ha, pulang dan berhenti saja, anak baik. Kau nanti semakin banyak dicium Tan Hang. Katakan kepada gurumu bahwa kita akan menjadi besan, tak perlu bertanding dan berhentilah. Keparat Kiok Eng merah padam. Kau bermulut lancang, kakek busuk. Siapa sudi menjadi menantumu? Bah, aku akan membunuhnya. Ha ha, tak mungkin mampu. Semua ilmu-ilmu yang kau mainkan itu ku kenal. Kalau aku memberitahu Tan Hang tentu dia semakin lihai saja. Lihat dan ketika kakek itu berseru agar Tan Hang melompat ke kiri atau ke kanan, menyodok atau menusukan tongkatnya mendahului jurus-jurus yang akan dilakukan Kiok Eng maka Kiok Eng kaget karena benar saja kakek itu mengetahui kemana selanjutnya dia akan bergerak atau menyerang. Dewa Matuk Keranjang berada di luar dan karena itu kakek ini menjadi lebih awas daripada putranya. Tan Hang belum pernah turun gunung dan baru kali ini pula menghadapi lawan tangguh. Dan karena ayahnya lah yang mengetahui ilmu-ilmu silat nenek Meme atau Lin Lin yang kini dimainkan Kiok Eng, dia mengikuti dan tinggal bergerak seperti seruan ayahnya maka pemuda ini tiba-tiba menjadi lebih hebat lagi daripada tadi. Kiok Eng terkejut karena gerakan-gerakannya selalu didahului, kini BHI Kong Chiang atau pukulan-pukulan lainnya dipotong. Dan karena rambut atau ledakan ujung sapu tangannya juga mulai dikenal, kakek itu melihat bahwa Kiok Eng memainkan sin mau sin hoat atau silat rambut sakti dari nenek Meme Sementara lecutan atau ledakan ujung sapu tangannya adalah gerakan ilmu cambuk dari Lui Pian Sian Li, Dewi Cambuk Kilat, Nenek Bue Kiok Gurunya yang lain akhirnya gerak-gerik atau permainan silatnya dikenal. Dewa Matukeranjang begitu hapal akan ilmu-ilmu silat itu dan kini berseru sana-sini kakek itu memberi tahu putranya, tentu saja Kiok Eng kelabakan. Dan ketika tanhang meliup dan kaki diputar dari bawah menyerampang Kiok Eng, mendahului gerakan gadis itu maka Kiok Eng terbanting. Des! Gadis ini memaki-maki. Selanjutnya ia bergulingan karena lawan mengejar berdasarkan seruan atau Teriakan Dewa Matukeranjang. Dengan begini Kiok Eng seolah-olah dikeroyok dua. Dan ketika tentu saja gadis itu menjerit karena ia menerima pukulan dan gebukan, tongkat di tangan tanhang enak saja mendarat sana-sini akhirnya Kiok Eng sadar bahwa tugasnya gagal. Ia akan menerima lebih banyak hinaan lagi kalau Dewa Matukeranjang membantu putranya. Menghadapi tanhang seorang tak perlu ia takut karena pemuda itu ternyata hampir berimbang dengannya, menang dengan silat tongkatnya itu karena belum ia kenal. Semua gurunya belum menceritakan ini. Dan karena ia harus pergi dan kelak kembali lagi, biarlah pertemuan itu dianggapnya sebagai pengalaman berharga maka Kiok Eng mencabut ginci amnya, jarum-jarum perak, dan menyambitkannya ke arah lawan. Terimalah. Tanhang terkejut. Pemuda itu sedang enak-enaknya mencecar Kiok Eng yang bergulingan ke sana kemari. Petunjuk-petunjuk ayahnya benar-benar berharga dan tanhang dirang, ia tentu saja menjadi lebih hebat daripada tadi. Tapi begitu Kiok Eng melempar jarum-jarum berkeredepnya dan jelas jarum-jarum itu amat berbahaya, tanhang menangkis dan kesempatan itu dipergunakan Kiok Eng meloncat bangun maka gadis ini menjerit berkelebatan. Dewa matuk keranjang, lain kali aku datang lagi. Eh kakek itu terkejut. Mau kemana kau, bocah? Jangan lari. Tunggu namun ketika kakek ini hendak mengejar dan bergerak tiba-tiba istrinya mencengkeram dan menahan. Mien Mio berseru agar suaminya tak usah menahan. Tanhang tertegun dan menjublak di sana tapi pemuda itulah yang mengejar Kiok Eng. Tapi ketika ia melihat Kiok Eng sudah jauh di bawah, melengking-lengking maka pemuda ini juga terpaku dan berhenti di luar rumah. Dewa matuk keranjang bergerak dan menyusul putranya. Lalu melihat bayangan Kiok Eng yang lenyap di sana tiba-tiba kakek ini membanting kaki. Wah, sayang, sayang. Calon menantuku hilang. Eh, bagaimana kau, Tanhang? Apakah tidak suka mengejar gadis itu? Apakah kau akan tetap saja di sini bersama ayah ibumu? Ayah menghendaki aku mengejar? Tentu saja, tangkap dan bawa dia ke sini karena itulah calon jodohmu yang tepat. Ayo, cepat dan pergi. Nanti dulu, seng istri bergerak, Tanhang disambar. Kau boleh mengejar tapi sebatas bawah gunung, puteraku. Lebih dari itu sebaiknya kembali. Kau dengar? Baik, tapi, tapi ayah tak usah bicara tentang calon jodoh segala. Tadi aku hanya mainkan silat tongkat yang mengharuskan begitu. Gadis itu galak. Aku dan dia sebenarnya berimbang. Haha, kau takut? Eh, dia itu murid ibu-ibu tirimu, Tanhang. Tak usah takut dan gentar. Tangkap dan bawa dia kemari. Kalau tidak berhasil sebaiknya tak usah pulang. Tanhang mengangguk. Dia lebih setuju dengan kata-kata ayahnya ini daripada ibunya. Setelah dia bergebrak dan mengenal kiokeng tiba-tiba dia juga ingin mengenal dunia luar. Ada keasikan di sana. Ada sesuatu yang menarik. Dan ketika seng ibu terbelalak mendengar kata-kata suaminya tadi, pemuda ini berkelebat dan turun gunung maka Tanhang meluncur dan sudah meninggalkan ayah ibunya. Wajahnya gembira. Tanhang, hanya sebatas gunung. Jangan lebih dari itu. Tidak, tangkap dan jangan kembali kalau belum. Berhasil, Tanhang. Susul dan bawa dia kemari. Haha.